Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue akan ngebahas tentang Efek, efek gitar Jadi ini tips, tips lah semacam tips kayak gitu Kemarin gue sempet Lemparin pertanyaan di instagram pribadi gue Dan di bangbongmusikmekasih Jadi gue open Q&A Nanya apa aja seputar gitar gue akan jawab Dan ini ada yang nanya Jadi pertanyaan yang bagus-bagus gue akan buatin videonya Biar lebih detail jawabnya dan lebih jelasnya Ini kemarin ada si Sabariko Bang ajarin tentang efek dan sejenisnya Bang biar bisa nambah ilmu Oke kayak gini-gini gue akan Mungkin beberapa video gue akan bahas tentang efek Tentang gitar, tentang review Pokoknya yang berhubungan sama gitar Oke Terus ada Yosi Putra 11 Kalau mau staking overdrive Gini harus berapa besar Oke kita bahas ya tentang Staking overdrive Staking overdrive atau Menggambungkan dua pedal drive Untuk pastikan overdrive yang oke Oke Gue pake ampli THR10 Yamaha THR10 Gue direct langsung ke Focusrite Gue pake DAW Ableton Oke Gue disini punya Ibanez TS808 Dan ini Si silver ini itu BB Preamp Mungkin temen-temen banyak yang Kayaknya gue pernah liat dimana ya Iya ini adalah efeknya mas Eros Eros Chandra Atau Eros Silaun 7 Tapi Basicnya dia BB Preamp Nggak dia apa-apa BB Preamp Pure Kalau Lo liat di belakangnya nih Orange BB Preamp Emang Nggak tau mungkin dia lagi Bosan liat Ya berwarna-warna Dia pengen silverin semua Ini pedalnya dia Jadi Basicnya ini BB Preamp Pure Nggak diapa-apain Dan ini ES808 Dan ini Yang menyempot Sorry kita Hari ini Oke Kita langsung Coba Bahas Tentang Stacking Overdrive Oke Jadi dari ampli Gue langsung Dari ampli Gue langsung ke Berarti Gue langsung ke Ini dulu Ke BB Preamp BB Preamp ini Gain yang Gain yang lebih besar Gue Dan ini Gain yang lebih kecil Oke Kita set up dulu ya Coba ya Gue gak set up Jam 12 Semua ya Disini Jam 12 Semua Jadi dari gitar Gue langsung ke Ibanez TS 808 Dulu ya Gue pake Fender nih Fender Mexico Deluxe Ini Clitnya Oke Kita coba Nyalain si Ibanez Jadi ini Saunya Ibanez Dan ini Si BB Preamp Secara Gainnya Secara Galak Emang dia Lebih galak Si BB Preamp Jadi Kalau ini Di gue ya Cemen Kalau pedal Itu emang Gak ada Gak ada Ini harus Disini Ini disini Itu Selera Baik lagi Selera Dan kebutuhan Kalau gue Emang selalu Mengandalkan Si TS Ini sebagai Sound Bypass Gue Jadi gue Lebih suka Sound Bypass Yang Enggak Gini Ini Ini kan Clean ya Kalau Clean Polos Gini Gue Lebih suka Buat Nge Strumming Atau Nge Rhythm Dan Kalau gue Lagi main Kayak Gue lebih suka Pake TS Tapi settingan TS Gue selalu Overdrive Gue kurangin Dan Volumenya Gue naikin Dikit Jadi Menghasilkan Semacam Sound clean Kotor Gitu Jadi Gue mengandalkan Dia selalu On Dan Si BWPM Ini Untuk Semacam Ngeboost Atau Ngasih Drive Gitu Kalau Gue Lagi Pengen Main Keras Gue Nyalain Ini Gue Nyalain Ini Selalu On Jadi Setelah Gitar Gue Pake Overdrive Ini Ibanez F808 Dan Ini Buat Nah Dia Maksud Ngeboost Dan Kalau Gue Sadang Nge Rock Gue Sikat Ini Untuk Jadi Ada Beberapa Orang Yang Sukanya Kayak Gini Si Sound Tebal Itu Ada Di Sini Dan Si Tipis Di Balik Jadi Yang Yang Ini Gunanya Untuk Jadi Pure Pure Apa Pure Booster Sorry Jadi Yang Ini Jadi Pure Booster Jadi Dia Punya Sound Ini Dan Ini Buat Booster Tapi Kalau Gue Kebalikan Soalnya Gue Emang Main Musik Ini Selera Ini Soal Selera Kalau Gue Emang Main Musik Biasa Biasa Kemain Jadi Gue Suka Banget Dia Selalu Nyala Dan Saat Gue Pengen Limax Atau Mau Lebih Kenceng Baru Gue Jadi Kayak Gitu Kurang Lebih Kira Kira Dan Untuk Gain Biasa Gue Lebih Kecil Jadi Ini Hampir Gak Berasa Gain Sih Dan Gue Gedein Disini Untuk Settingan Ini Semua Angka Jam 12 Semua Tapi Settingan Ini Selera Kalau Gue Segini Menurut Gue Udah Nyaman Jadi Selera Tapi Gue 12 Semua Dengan Si Ibanez Ini Di Stacking Ini Gue Udah Nyaman Kadang Volumenya Gue Kurangin Dikit Yang Disini Kalau Kepencangan Paling Gitu Doang Mau Gain Lebih Gede Gue Tinggal Live Disini Ini Gain Ya Volumenya Gue Kurang Dikit Selerah Jadi Ini Sedikit tips Dari gue Untuk Nge Stacking Overdrive Jadi Kalau Ini settingan Gue Jadi Ini Bukan Bukan Jadi Patokan Umum Tapi Semua Selera Jadi Gue Dari Gitar Gue Selalu Ke TS Ini Atau Ke Overdrive Yang Lebih Kecil Tapi Posisinya Selalu Hidup Atau Always On Jadi Selalu Nyalan Sebagai Sound Bypass Gue Disini Dan Baru Setelah Ini Baru Ke Gen Yang Big Gede Ini Gue Jadikan Booster Atau Gue Jadikan Kalau Gue Mau Main Lebih Rock Atau Nge Boost Pas Gue Lagi Main Date Misalnya Gue Lagi Main Date Yang Dan Saat Gue Mau Atau Gue Mau Main Misalnya Lebih Rock Jadi Gue Sikat Ini Tapi Kalau Gue Lagi Enggak Jadi Kayak Gitu Oke Buat Temen Temen Yang Mau Nanya Silahkan Nanya Terserah Di kolom Komentar Di bawah Sebisa Mungkin Gue Akan Jawab Kalau Ada Pertanyaan Yang Bagus Gue Akan Buat Video Khusus Di Pertanyaannya Jadi Lebih Detail Jawabannya Biar Temen Temen Yang Lain Bisa Tahu Oke Thank you Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Bermanfaat Terima kasih telah menonton!